Oke ini video terakhir ya untuk membuat dan reporting Kita kembali ke spreadsheet Jadi kemarin kita sudah punya data peralatan dengan statusnya Kemudian disini saya mencoba membuat data dummy Untuk historinya ya, ini saya buat sekitar 1 bulanan Kemudian kita masuk ke dalam google data studio Halamannya datastudio.google.com Kemudian disini silahkan klik pada buat Kemudian laporan Pada saat kita buat laporan baru Defaultnya biasanya dia akan ke sumber data Teman-teman bisa klik di spreadsheet disini Kemudian bisa dipilih pada google drive Kemudian kita pilih file yang kita bikin kemarin Kemarin saya namakan netwatch yang ini Kemudian kita butuh 2 data ya sebenarnya Monitoring dan history ya Kita harus memasukkan satu persatu Pertama kita pilih di monitoring Kemudian ditambahkan Klik di tambahkan laporan Kemudian untuk kembali ke sumber data Kita klik di sumber daya Kemudian klik di kelola sumber data Kita tambahkan satu lagi Kita tambahkan satu lagi datanya Klik di spreadsheet Kemudian klik file yang netwatch tadi Kemudian klik di history Seperti ini ya Klik ketambahkan ke laporan Kalau kita lihat lagi disini Kita sudah mempunyai 2 sumber data ya History dan monitoring Seperti itu ya Kemudian yang pertama mungkin kita kasih nama dulu Untuk file kita Mungkin seperti ini Kemudian disini saya membutuhkan Untuk menggabung 2 data tersebut ya Atau Sebenarnya kalau kita lihat di File spreadsheet nya Sebenarnya saya butuh disini untuk Perangkat ini miliknya siapa Kemudian status terakhirnya Seperti apa gitu ya Jadi kalau disini kita bisa Menggunakan Vlockup ya Seperti ini Atau kalau dalam database Biasanya disebut dengan join tabel one to many Kemudian key nya adalah IP Seperti itu ya Kita hapus lagi Kemudian Untuk di data studio Untuk cara menggabungkan Dua tabel tersebut Kita klik disini Gabungkan data yang ini Nah disini Sudah muncul data Networks monitoring Kemudian kita tambahkan satu lagi Disini kita pilih Networks history yang ini Kemudian Kata kuncinya Atau key nya Adalah DIP Data yang kita butuhkan Yang dari tabel monitoring Adalah Nama perangkatnya Kita masukkan di dimensi Kemudian Kita tambahkan status Karena status disini adalah Satu dan nol Mungkin bisa kita ganti Dengan up dan down Seperti itu Kemudian bisa klik Ditambahkan dimensi disini Kemudian klik dibuat kolom Nah disini kita bisa menambahkan Status Kemudian disini kita kasih If Kondisinya adalah status Jika statusnya adalah satu Kita isi up disini Kemudian jika selain satu Kita isi dengan down Seperti ini ya Kemudian klik Diterapkan Kita bisa Klik di luar Kotak ini Untuk keluar Disini kita sudah menambahkan Satu kolom status Kemudian yang kita ambil lagi Dari Seed history Disini kita membutuhkan Untuk Waktunya Kita tambahkan disini Kemudian Disini saya butuhkan lagi Adalah Statusnya Mungkin sama Disini kita tambahkan data Kemudian Klik dibuat kolom Disini mungkin Saya kasih nama Status History Seperti ini ya Biar beda Untuk Rumusnya masih sama Seperti ini ya Kemudian klik Diterapkan Kita klik Di luar kotak Wah Kata kuncinya Disini harusnya adalah IP Seperti ini Kemudian klik Simpan Klik Ditutup Seperti ini ya Ini bisa kita ganti dengan IP Oke ya Kita sudah punya data untuk IP Perangkat Waktu update Kemudian status History Tapi disini status History salah Mungkin Metriknya kita hapus disini Kemudian kita masukkan ke dalam Dimensi Seperti ini ya Untuk record code nya kita tidak butuh Kemudian saya butuh satu tabel lagi Disini bisa kita copy Ctrl C Kemudian Ctrl V Akan muncul dua tabel yang sama ya Itu tabel disini saya mungkin hanya membutuhkan IP Perangkat Kemudian LAS status ya Jadi yang History Dan waktu Kita hapus Seperti ini Kemudian Yang tabel yang kedua Disini saya membutuhkan Perangkat IP Kita hapus Kemudian Di Status History Waktunya mungkin kita pindah ke atas ya Seperti ini Oke Kita sudah punya dua tabel Mungkin akan saya Format terlebih dahulu Oke Mungkin seperti ini ya Kemudian Mungkin saya akan pilih tema Mungkin yang hitam Seperti ini Mungkin saya akan tambahkan logo dan judul Teman-teman kalau untuk menambahkan logo Bisa di drag langsung ya ke Dalam sini Seperti ini Oke mungkin seperti ini ya Untuk desainnya silahkan teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Kemudian untuk yang ini Disini saya pilih sebagai filter disini Kemudian kalau kita lihat di tampilannya ya Disini sudah bisa klik seperti ini Misalkan untuk device dengan IP 10 Historinya adalah seperti ini Mungkin disini kita sorting berdasarkan perangkat Dan disini waktu Seperti itu ya Kita pilih di nama perangkatnya Kemudian urutannya adalah Dari kecil ke besar Kemudian untuk Kolom kedua ini sudah benar Sorting berdasarkan waktu Kemudian disini agar lebih bagus Mungkin yang untuk Kolom status Kita warnin ya Untuk up warnanya hijau Kemudian yang untuk Down warnanya merah Seperti itu ya Disini teman-teman bisa klik di gaya Mungkin yang pertama kita Mudahkan untuk rata di tengah Kemudian teman-teman bisa klik Ditambahkan format bersarat Yang paling atas yang ini Kemudian disini pilih satu warna Kemudian pilih kolom status Kemudian kondisinya Jika berisi up Maka Disini Pada kolom status Kita kasih warna Hurufnya putih dan Backgroundnya hijau Seperti ini ya Kemudian klik di simpan Seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi Ini masih pada kolom status Disini kondisinya Jika berisi Dengan nilai down Maka kita format Untuk kolom statusnya Adalah Warnanya putih Dan backgroundnya Adalah Merah Seperti ini ya Kemudian kita simpan Kita bisa lihat Disini sudah muncul yang Down merah Kemudian yang up adalah Hijau Seperti itu ya Mungkin saya Rapikan untuk kolomnya Kemudian yang untuk Tabel kedua Kita lakukan hal yang sama Pada yang status History Seperti ini ya Mungkin untuk Nama header nya Saya ganti agar tidak Muncul separuh Seperti ini ya Teman teman bisa klik di data Kemudian klik edit Pada status history Mungkin disini Bisa ditulis status Seperti ini ya Kemudian kita bisa Tambahkan lagi Untuk Mengetahui jumlah perangkat Yang sedang up Dan sedang down Klik pada Tambahkan diagram Kemudian teman teman bisa Klik di Total disini Kemudian untuk Metriknya disini Kita ganti Dengan IP Kemudian mungkin kita Ganti namanya adalah Perangkat Seperti ini Seperti ini Kemudian mungkin kita Ganti warna ya Klik di gaya Kemudian Klik pada Background Mungkin saya kasih Warna biru disini Kemudian teman teman bisa copy Kita bisa tekan Ctrl C Kemudian Ctrl V Mungkin kita butuh 2 ya Mungkin saya taruh disini Satunya Kemudian Satunya lagi Kita taruh di tengah Kemudian ini Kita ganti Untuk Merecord Jumlah yang Up ya Mungkin untuk Namanya kita ganti Up disini Seperti ini Kemudian Kita tambahkan filter Pilih disertakan Kemudian Pilih kolom Status Kemudian Pilih kondisi Berisi Up Seperti ini ya Mungkin kita kasih Nama Filternya adalah Up Kemudian klik Disimpan Kemudian Kita klik di Simpan Kemudian Kita kasih Warna Ijau Kemudian Untuk Yang terakhir Kita gunakan Untuk Down Disini Sama Kita tambahkan Filter Kemudian Kita buat Baru Disini Kita kasih Nama Filternya Down Kemudian Sertakan Pilih kolom Status Kemudian Berisi Down Seperti ini Klik Simpan Kemudian Kita kasih Warna Merah Seperti ini Kalau sudah Mungkin akan Saya rapikan Seperti ini Kemudian Mungkin akan Saya tambahkan lagi Untuk filter Perangkat Disini Pilih Perangkat Kemudian Untuk Metric Mungkin Saya Hapus Kemudian Mungkin Saya Format Dulu Mungkin Seperti ini Kemudian Satu lagi Mungkin Status Ya Ini bisa Kita Ganti Di Status Seperti ini Oke Mungkin Seperti ini Kalau Gitu Lihat Hasilnya Kita sudah Punya data Monitoring jaringan Disini ada IP Perangkat Kemudian statusnya Kemudian Disini ada Historynya Kemudian Kalau kita filter Di salah satu Perangkatnya Misalkan Cam 1 Kita bisa lihat Untuk Historynya Kapan Dia Up Dan Dia Down Kemudian Kita juga Kita bisa Pilih perangkat Dari sini Misalkan Kita cari Salah satu Perangkatnya Kita bisa Lihat Statusnya Seperti ini Kemudian Kita juga Lihat Status yang sedang Up Maupun sedang Down Misalkan Kita ingin Lihat Siapa Yang Down Ada Dua data Seperti ini Mungkin Jika tidak ada data Kita ganti Kosong Biar Tidak muncul Seperti ini Kita kembali ke edit Klik Digaya Kemudian Jika tidak ada data Kita ganti Dengan kosong Yang berangkat Yang berangkat Juga Sama Seperti ini Kita lihat Lagi Misalkan Kita lihat Status yang Down Untuk Up Sudah 0 Seperti ini Kemudian Agak lebih bagus Mungkin marginnya Kita hilangkan Disini Mungkin marginnya Saya hapus Kemudian Untuk Header Saya hilangkan Seperti ini Kalau kita lihat Kita sudah mempunyai Data Monitoring Jaringan Seperti ini Kemudian Untuk kita tes Apakah data ini update Teman-teman bisa kembali ke Kode Merkotiki Yang kita buat kemarin Yang ini Kemudian Teman-teman Bisa bikin satu kode lagi Untuk mengetes Apakah Datanya aktual Misalkan IP Saya ganti Kemudian Untuk Statusnya Satu Seperti ini Kemudian Untuk ID Kita bisa Ambilkan Run Dari Sebelumen Terakhir Kita Salin Kalau sudah Kita bisa Copy ini Kedalam Script Di Mikrotik Oke Hasilnya Mungkin akan Seperti ini Mungkin untuk Step-by-step Membuat Script Sudah ada di video Yang kedua Kemudian Kita bisa run Untuk Script Melalui Terminal Agar kelihatan Untuk Prosesnya Sukses Kita lihat Di Recording Untuk IP 10 Statusnya Saya Rubah menjadi Satu Disini IP 10 Masih Down Jadi Kita bisa Klik Disini Kemudian Klik Disegarkan Data Statusnya Sudah Up Seperti itu Kemudian Bagaimana Agar data ini Refresh secara Otomatis Seperti itu Dari Fitur yang ada Data Studio Kita klik Sumber data Kemudian Sumber data yang ditambahkan Klik Edit Disini Pilih A Hanya 15 Menit Kemudian 1 Jam 4 Jam Dan 12 Jam Seperti ini Bagaimana Kalau kita ingin Berubahnya Dalam Durasi Detik Kita kembarkan Dari Data Studio Saya belum menemukan Jadi Kalau teman-teman Ada yang tahu Mungkin bisa di-share Disini Teman-teman Bisa cari Google Data Studio Auto Refresh Kemudian Klik Chrome Extension Paling atas Yang ini Nah Teman-teman Bisa Diklik Ditambahkan Chrome Seperti ini Klik Tambahkan Extension Setelah Terinstall Kembali ke Data Studio Kemudian Klik Extension Di sini Sudah muncul Data Studio Auto Refresh Kemudian Klik Situs Klik Data Studio Google.com Yang ini Kalau sudah Teman-teman Klik Dilihat Sini Kemudian Kita refresh Di sini Teman-teman Bisa klik Di Data Studio Kemudian Di Refresh Every Teman-teman Bisa ganti Misalkan Saya refresh Setiap 5 detik Seperti ini Di sini Akan otomatis Refresh Setiap 5 detik Kalau kita contohkan Misalkan Saya ganti Misalkan Untuk Come 0 Ini menjadi Down Seperti itu Dengan IP 101 Disini Saya ganti 101 Nilainya Disini Down Atau 0 Seperti ini Kemudian Apply Run Dari Mikrotik Lalu Kembali Kembali Di sini Di sini Sudah muncul Cam 0 Under Down Jadi Jika teman-teman membutuhkan Dashboard untuk jaringan Teman-teman bisa install Add-on Data Studio Autorefresh Kemudian Jika teman-teman ingin melakukan editing Teman-teman bisa Matikan lagi Untuk Extensinya Klik di Data Studio Autorefresh Kemudian Klik Di Disable Seperti ini Setelah itu Teman-teman bisa Kembali lagi Melakukan filter Yang ada di sini Jadi Silahkan Disuaikan dengan Kebutuhannya Masing-masing Seperti itu Kemudian Mungkin Seperti ini Setelah Saya sedikit Format Kemudian Tadi Ada yang Kelewat Jadi Saya lupa Mengganti Nama Yang ada di sini Kemudian Nanti Saya share Di Deskripsi Untuk Link Data Studio nya Kemudian Jika Nantinya Dibagi Untuk Dashboard Monitoring Jaringan Mungkin Hasilnya Akan Seperti Ini Oke Mungkin Sampai Video Contoh Pembuatan Reporting Monitoring Jaringan Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Sekะ Pembuatan Sampai Entspenda Terima kasih.